Pemirsa Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sorong, Suharyadi Eskom, mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman krisis iklim yang memicu tinggi gelombang laut dan curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Harapan Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi dan Klimatologi Kota Sorong, Suharyadi disampaikan menanggapi curah hujan tinggi yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Sorong dan sekitarnya. Curah hujan tinggi dari hasil pemantauan BMKG Kota yang terjadi sejak Juni hingga pertengahan Juli masih akan terjadi hingga Agustus mendatang sehingga kepada warga diminta mewaspadai dampak curah hujan yang akan memicu tinggi gelombang laut dan banjir serta tanah longsor. Bisa saya sampaikan bahwa di Kota Sorong itu tidak ada musim hujan sama musim kemarau karena wilayah Kota Sorong itu, di sekitaran wilayah Kota Sorong itu terhitung sebagai wilayah non-zom atau non-zona musim di mana musim hujan dan musim kemarau itu batasannya tidak terlihat karena setiap hari atau setiap bulan ada hujan seperti itu. Dan curah hujannya di atas 150 mm setiap bulannya. Sehingga untuk priori berlakunya curah hujan tertinggi itu di Kota Sorong itu terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus. Dengan curah hujan yang tinggi sudah jelas faktor terjadinya bencana itu juga bisa cukup tinggi ya. Apalagi kalau dengan curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Jadi masyarakat tetap harus waspada.